Kabar baik datang dari skuad Laskar Kalong Pemirsa dimana Persi Pekalongan ini berhasil taklukan Arema Indonesia dengan skor 3-0 Persi Pekalongan berhasil mengalahkan Arema Indonesia dengan skor 3-0 pada laga uji coba di Stadion Jenderal Hugeng, Kota Pekalongan Dari hasil kemenangan ini, pelatih Persi Pekalongan Gatot Barnowo menemukan komposisi pemain yang ideal yang akan diterapkan pada pertandingan di Liga 3 Jateng 2023 nanti Menurut Gatot, masih ada waktu satu minggu lagi untuk mematangkan skuad Laskar Kalong sebelum kick-off laga perdana Liga 3 Jateng melawan PPSM Magelang di Stadion Hugeng minggu 5 November Gatot menambahkan, dengan kondisi pemain yang semakin bagus ia optimis anak asuhnya mampu untuk kembali menjuarai Liga 3 Jateng Ya, apa yang saya sampaikan bahwa ketika kita uji coba yang kemarin itu memang kondisi adik-adik belum maksimal ya, saya sudah bilang dan kita lihat uji coba kedua berikutnya ini sudah menemukan gambaran komposisi pemain yang ideal termasuk progres dari pelatihan fisik ternyata juga berhasil dengan baik ini masih ada satu minggu akan kami tingkatkan lebih baik lagi terutama juga menyangkut finishing top-nya komposisi pemain itu? komposisi pemain ini, saya kira sudah cukup ini nanti ini yang akan dibawa soal Liga 3 ini gambaran saya ini dan kebetulan rekutan baru hasil kan dalam latihan kemarin ada sedikit masalah tapi cederanya pasti ringan tapi saya iman kalau saya mainkan ini yang penting target di pertanian yang sebenarnya termasuk alamat sebenarnya kan belum 100% itu cederanya tapi terus kita benahi nanti agar di pertanian yang sebenarnya itu bisa bermain dengan baik ada Bowo ini, senior Tri Bowo kan juga belum kita mainkan karena dia masih maska penyembuhan jadi saya optimis dengan tim ini komposisi sudah kita temukan kondisi apa, fisik pemain juga makin lama makin bagus karena kita kemarin diuji coba dengan BPFC dan PSB Pokor itu kan memang habis kita habis endurance dan belum ada satu minggu endurance kan melelahkan lain dengan speed Saif Robani, Batik TV melaporkan